Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya Bagaimana cara untuk mengupload aksi nyata di PMM ya Caranya cukup mudah, Bapak Ibu login aja di log portal atau halaman guru.com.id disini ada halaman pengembangan diri di PMM login menggunakan akun belajar.id kalau sudah, pilih pelatihan mandiri setelah itu nanti Bapak Ibu akan ada disini topik ya Bapak Ibu ya silahkan di klik topik kemudian Bapak Ibu selesaikan modul dulu ya selesaikan modul contoh disini ada tema atau topik kurikulum merdeka ada dua modul kemudian Bapak Ibu silahkan dikerjakan setiap modulnya ya ada aktivitas, ada latihan pemahaman ada cerita reflektif kemudian nanti ada post test nah setelah Bapak Ibu selesaikan semua modul Bapak Ibu nanti akan ada kolom aksi nyata nah ini adalah contoh sertifikat aksi nyata saya yang sudah selesai mendapatkan validasi dan terbit sertifikat nah bagaimana Bapak dan Ibu cara untuk mengupload aksi nyata ya disini saya ada satu topik ya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila saya sudah menyelesaikan semua modul ya kemudian tinggal mengupload aksi nyata Bapak Ibu untuk mengupload aksi nyata pertama adalah Bapak Ibu melakukan aksi nyata dulu ya selesaikan aksi nyata dulu Bapak Ibu klik disini di aksi nyata kemudian Bapak Ibu silahkan praktekan aksi nyata ya sesuai dengan alurnya nah disini adalah ketentuan pembuatan aksi nyata mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 kemudian Bapak dan Ibu silahkan Bapak Ibu dokumentasikan aksi nyatanya ya kalau disini saya membuat aksi nyata itu dokumentasinya menggunakan kanva nah contoh adalah ini ini adalah contoh dokumentasi aksi nyata saya di topik kurikulum merdeka kalau sudah Bapak dan Ibu didownload file pdf-nya ya dengan cara dibagikan kemudian disini ada unduh kalau sudah disini jenis file-nya adalah pdf ya semua halaman klik unduh kalau ada seperti ini Bapak Ibu silahkan pilih lingkaran 3 ya ini artinya di dalam desain kanva kita aksi nyata kita ada yang premium silahkan pilih yang ini lingkaran 3 unduh draft watermark gratis Bapak Ibu sambil menunggu proses pengunduan selesai disini saya kembali ke PMM ya kalau sudah Bapak Ibu siapkan untuk lembar aksi nyatanya ya dokumen aksi nyatanya silahkan Bapak Ibu klik kumpulkan mempan balik ya kemudian lengkapi lembar aksi nyata disini unggah dokumen aksi nyata mengisi deskripsi dan mengisi refleksi Bapak Ibu klik mulai lengkapi ya kalau sudah Bapak Ibu silahkan cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda kita centang semuanya ya dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk pdf kemudian laporan mempan balik telah disertakan dalam aksi nyata kalau sudah klik lanjut ya nah Bapak Ibu kalau sudah disini ada file yang akan kita upload ya silahkan di browse kemudian disini hasil tadi yang saya download kemudian kita open judulnya kita tulis Bapak Ibu ya misalnya adalah aksi nyata kurikulum mergerikan ini contoh saja Bapak Ibu ya kemudian deskripsikan Bapak Ibu ya ini penting sekali Bapak Ibu ya deskripsi ini menentukan juga lolos validasi Bapak Ibu deskripsinya ini menentukan tadi ya ditentukan dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi di depan nah ini adalah contoh Bapak Ibu ya jadi deskripsinya itu harus sesuai dengan langkah-langkah ini ya kalau itu terkait dengan topik kurikulum merdeka ya berarti deskripsinya terkait dengan kurikulum merdeka nah Bapak dan Ibu sebagai panduan disini ada dua pertanyaan untuk memandu Bapak dan Ibu mendeskripsikan asli nyata yang pertama adalah ceritakan proses Anda membuat atau memodifikasi modul projek yang kedua perbedaan apa yang Anda buat jika dibandingkan dengan pembuatan modul pembelajaran yang biasa Anda lakukan silahkan ditulis disini kemudian refleksi juga sama refleksi ini adalah menjawab dari tiga pertanyaan hal apa yang Anda pelajari dari proses membuat modifikasi modul projek bagian mana yang mengubah Anda kemudian apa langkah konkret Anda selanjutnya silahkan dijawab disini kemudian jangan lupa saya menyatakan bahwa asli nyata ini merupakan karya saya pribadi dibuat sesuai dengan panduan merdeka belajar tidak meniru atau menjiplak karya orang lain cendang umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dalam dokumen maksudnya dokumen ini adalah ini Bapak Ibu ya ini adalah dokumen aksi nyata ya Bapak dan Ibu nah kita lihat apakah refleksinya sudah ada Bapak dan Ibu nah ini adalah contoh refleksi ya nah ini adalah contoh dokumen asli nyata saya yang sudah saya buat kemudian di belakangnya nanti ada yang namanya umpan balik atau refleksi nah Bapak dan Ibu ini adalah refleksinya ya refleksi pengalaman rekan sejawa dituliskan ada fotonya ada isi refleksinya seperti ini kalau sudah Bapak dan Ibu dicendang kemudian dikumpulkan Bapak Ibu itu informasi dari saya cara mengupload aksi nyata di PMM ya semoga termanfaat jangan lupa like dan subscribe klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh